Saudara, Gunung Merapi minggu pagi kembali mengeluarkan awan panas guguran ke arah barat Daya Magelang. Namun, BPBD Kabupaten Sleman memastikan saat ini kondisi masih aman. Warga juga diminta tidak panik dan mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu diminta untuk evakuasi. Dari kamera pemantau Gunung Merapi terlihat, awan panas guguran pagi tadi bergerak sejauh 2000 meter ke arah barat Daya Magelang. Awan panas guguran ini kembali muncul setelah Sabtu siang kemarin luncuran awan panas juga sempat terjadi. Pada Sabtu, aktivitas kegempaan Merapi tercatat 9 kali dengan amplitudo 4 hingga 11 mm. Sementara vulkanik dalam sebanyak 19 kali dengan amplitudo 9 hingga 12 mm. Walau aktivitas Merapi masih tinggi, namun Kepala BPBD Kabupaten Sleman memastikan saat ini kondisi masih aman. Zona bahaya ditetapkan berada dalam radius 7 km ke arah Magelang dan 5 km ke arah Sleman. Belum ada perintah evakuasi, namun warga diminta bersiap-siap jika sewaktu-waktu harus dievakuasi ke tempat aman. Jadi sekali lagi supaya tidak ada kebalikan di masyarakat tentang pemahaman ini. Sampaknya abu vulkan itu, wilayah itu bukan berarti terkena dengan awan panas yang penting. Karena yang paling bahaya ini adalah awan panasnya. Kalau abu kan bisa selesai pakai masker, tidak aman. Tapi kalau awan panas tidak bisa harus dievakuasi. Tapi sekali lagi, saat ini kondisinya masih dalam zona aman. Sampai hari ini kita belum melakukan perintah evakuasi. Yang kita siapkan adalah warga masyarakat untuk bersiap-siap apabila ada kondisi yang semakin membutuhkan. Contoh misalnya warga masyarakat siap dengan namanya tas siaga. Dia sudah siap membawa surat-surat penting untuk dimasukkan tas siaga untuk mengungsi. Menuju titik kumpul, saat ini masyarakat berada di titik kumpul. Suatu ketika nanti ada pergerakan, kita berhenti ke evakuasi. Evaluasinya lebih cepat. Armada sudah kita siapkan. Tempat pengungsian atau barang pengungsian sudah kita siapkan. Pasca terdampak awan panas guguran, warga mulai membersihkan rumah mereka dari abu vulkanik. Jalan lesa yang sempat tertutup abu juga mulai dibersihkan. Walau belum mengungsi, warga tetap waspada dan bersiap untuk mengikuti arahan pemerintah. Sebelumnya, awan panas guguran merapi menyebabkan hujan abu vulkanik di sejumlah daerah. Titik yang terdampak antara lain Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Boyolali, Temanggung, dan Wonosobo.